Intro Shalom Jumat Sola Fideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Sola Fideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Rabu Dengan judul Tanggung jawab anggota keluarga Allah Mari kita baca Matius 22 ayat 37 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Menjadi seorang penata layan Berarti harus mengelola Arta milik Tuhan Tuhan Yesus melanjutkan pekerjaan Keselamatannya Mengoperasikan secara kolektif Melalui gereja dan secara Individu dalam setiap Anggota oleh perantaraan Roh Kudus Secara kolektif Gereja adalah keluarga Allah Gereja adalah penjaga pemberian-pemberian Kristus Gereja harus menjalankan Penata layanan dengan setia Sebab Allah Telah menjadikannya Sebagai pemelihara Berkat materi Dan rohani Namun Penata layanan gereja Tidak menggantikan Tanggung jawab Masing-masing Anggota Secara individu Setiap anggota gereja Dituntun oleh Roh Kudus Hidup dengan Kristus Dan dalam Kristus Keputusan untuk mengembalikan Persepuluhan Dan persembahan Dengan murah hati Dan teratur Adalah suatu pekerjaan rohani Yang setiap orang percaya Mesti alami secara pribadi Kesetiaan ini Merupakan suatu bentuk Perlayanan keagamaan Yang tidak dapat digantikan Oleh doa Maupun kegiatan gereja lainnya Ellen White menekankan Betapapun banyaknya doa Dihadapkan Dan betapa sungguh-sungguh sekalipun Tidaklah akan pernah doa Yang demikian itu diterima Oleh Tuhan Sebagai ganti persepuluhan kita Doa tidak akan membayar Utang kita kepada Tuhan Allah Pekerjaan besar Dan mulia Yang Allah Letakkan di tangan kita Menuntut penyerahan penuh Atas apa yang kita miliki Dan atas siapa diri kita yang sebenarnya Demikianlah Kita sekarang dipanggil Untuk menyerahkan Baik harta Maupun milik pribadi kita sepenuhnya Kepada Kristus Dan kepada pekerjaannya Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafideh Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton